selamat menikmati kalau kita istilahnya melihat ya banyak sekali orang-orang yang gak sadar bahwasannya di Malaysia itu banyak sekali orang Jawa guys maksudnya adalah orang Jawa yang kesana ya punya suami disana, punya istri orang sana dan menghasilkan keturunan-keturunan Malaysia Jawa seperti itu dan apakah istilahnya ketika orang Jawa Indonesia bertemu dengan Jawa Malaysia masih bisa istilahnya faham dengan bahasa Jawanya atau sudah lupa atau bagaimana nah jom kita tengok video ini video ini sangat spesial sekali buat teman-teman sekalian ya karena ini daripada saudara saya yaitu sahabat saya juga yaitu Mas Toha jom kita tengok videonya let's go oh my God oh seafood guys setak loh jadi alhamdulillah saya berjumpa dengan saudara-saudara Jawa tapi mereka sudah Jawa Malaysia yang punya keber itu ternyata mak orang Jawa ternyata ini anaknya maknya ya mak yang punya keber mantu kok bisa ngomong Jawa mak? kok bisa ngomong Jawa? kok bisa ngomong Jawa? oh alahlah tapi orang ini mbakku sih orang ini oh bener guys bahasa Jawanya masih pekat ya guys sama ya guys ya bahasa Jawanya asli jodok tau mak? iya misi mongi oh misi mongi mak arp mulai tak? karena arp yang masjid oh iya masjid oh iya masjid oh berarti mak iya tau nilai channelku tak? kemarin kan ada yang bilang iya lah pergi kampung itu kampung airpapan ada mie Bandung yang sangat sedap katanya seperti itu itu lah pengen cetuk tapi ada cetukan tapi aku tuh kenang Jawa oh iya iya mak anak-anak ini ada cetukan biaya dan akhirnya saya jumpa maknya ya maknya ini menantunya yang punya gede tapi orang Jawa jadi hari ini masya Allah foto sama artis guys youtuber masya Allah mas Toha mas Toha ini lumayan bisa dikatakan famous ya guys di Malaysia terutama istilahnya untuk orang-orang perkampungan-perkampungan pasti kenal dengan mas Toha karena rata-rata nonton videonya dan mas Toha ini memang spesial ya spesial kenapa karena dia itu memang punya ciri khas yang sangat bagus sekali jadi buat teman-teman semua ya subscribe channelnya mas Toha buat melihat bagaimana perkembangan bagaimana situasi kampung terdekatnya ataupun mas kan terjauh ya guys ya ke Velda ya masya Allah udah Mirul ini maknya jawab jawab Batu Pahat oh ini Bapak ya oh ini Bapak ya oh ini Bapak ya sudah Alhamdulillah jumpa sama maknya di Malaysia orang Batu Pahat tapi bisa bisa ngomong Jawa ya bisa jadi maknya ini ternyata tidak jauh dari tempat tinggal saya tapi kalau di Masing ini jarang orang Jawa ya maknya iya jarang 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 jawab Batu Pahat ngomong Jawa masalahnya tuh oh tapi Mak kalau tengahnya disini ya iya iya mak 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 anaknya data ada tengok-tengok disini yuk mak minum nah gitu ya data yang suaminya Mak masih ada suaminya Mak dulu asal orang Sri Pantai oh ternyata suaminya Mak dulu asal orang Sri Pantai nanti ketua kampung Sri Pantai oh dunia ketua kampung Sri Pantai kok Mak tahu saya itu ceritanya bagaimana coba anakku kan selalu mau buka YouTube iya mak nih Tau Pak oh berarti anaknya tuh selalu buka YouTube anaknya laki-laki tuh lanang lanang selalu buka YouTube oke bila yang tangannya buka terus kemana-mana kemana kemana oh Alhamdulillah jadi disini kita bisa tercuma ya Jawa ya tetap Jawa Pak ya jadi kalau orang Jawa berjumpa dengan orang Jawa walaupun Duda Negara kita tuh seperti sudah saudara Mak ya seduluran iyalah bener gak ada orang gak menganggap orang lain lah iya mak betul apalagi kalau kita orang Jawa Indonesia terus jumpa orang Jawa di Malaysia itu terasa sangat senang Mak ya iya betul mak aku pun juga senang Mak oh Alhamdulillah aku ketemu di luar Jawa aku ketemu maku ini 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 mau pulang nanti kalau sudah di rumah aku nanti apa minta nomornya Mak iya 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 ini Mirul jadi supir tapi belum bayaran ya teman-teman hahaha doakan mudah-mudahan videonya selalu rame ditonton orang supaya Mirul juga bisa dapat bayaran hari ini Mirul hanya dapat bayaran makan saja sopirnya hanya dapat makan saja nah memang budgetnya saat ini baru saja untuk makan saja teman-teman kalau videonya ditonton ratusan ribu orang yang mungkin Alhamdulillah lah boleh dapat penghasilan tapi kalau ditonton 10.000-5.000 ya untuk uang minyak sama uang makan saja dan ternyata di sini ada subscriber saya juga ya dia bilang wah halo apa kabar ya aku mau salam salaman sama dia dan ini orangnya aku datang ke sini berjalan kaki tujuh hari tujuh malam bang iya hahaha apakah gue nyat bang sehat bang alhamdulillah jumpas alhamdulillah jumpas alhamdulillah sehat bisa ngomong jawa bisa ngomong jawa kok lu wong jawa lu wong jawa juga ya Allah batu pahat asalnya muar oh asalnya muar oh manggunin ini oke bang buat video bareng bang aku ketemu karena orang jawa lu wong jawa lu kak bisa ngomong jawa apa kak? ini kakak-kakaknya iya bisa iya bisa iya bisa iya bisa iya bisa iya bapak bisa ngomong jawa? jawa malaysia jawa malaysia iya bisa ngomong jawa apa kak? dia mau ngomong jawa tau tapi iya harus anaknya pinter jawa memang menentu memang menentu maka orang tua ya oke akhirnya ketemu dulur jawa di malaysia ke cuung jawa keluarkan alhamdulillah aku tadi mau ambil gambar kat sini kan aku takut wah nanti marah gitu jadi alhamdulillah ketemu dulur dewe jadi oleh kamera alhamdulillah ketemu kalau kalau dulur jawa ini jadi alhamdulillah saya suka dengan saudara-saudara jawa tapi mereka sudah jawa Malaysia Jawa Malaysia Jawa Indonesia tetap jawa iyalah tetap jawa mau kemana-mana tetap jawa duluan jawa ini dulur sama rame-rame Oke mas aku tak aneh dapur juga ini yang punya katanya orang Jawa juga oke Masya Allah dan ini alhamdulillah jumpa sama warga di sini ya ternyata mereka sudah tahu berarti ini disini ada seafoodnya juga ya guys ya buka hari Rabu tutup hari Rabu tutup Masya Allah Oh ini kumpul-kumpul keluarga kayaknya nih guys ya Masya Allah Masya Allah Oh masak sell out sell out dan hari ini dapurnya berada di sini Masak sell out Kak saya ambil kambar ya Kak ya Oh selotnya belum keluar lagi Oh ini kuah enak nih guys ah ayam ayam kunyit Oh my God tapi kalau di Indonesia itu oseng-oseng ya oh seolnya belum dimasak saya dari Jawa Kak Jawa Tengah lu akak Jawa Kak Tadi aku jumpa sama maknya orang Jawa Oh oke ini abangnya lagi masak nih patah ya mau bikin patah ya Oh patah ya si bungkus dengan telur ya lebih kuyang-kuyang dulu telurnya dengan goyang pasti gerata kalau tidak sengit sebelah ini bumbu apa kak ini Tomyam Oh my god sedap nih guys asli sedap banget ini perlu dicoba nanti guys Wow dimasak Tomyam Tomyam itu memang masakan dari Taiwan tersebut di Malaysia itu memang sangat betul-betul saya pun suka sangat guys Tomyam ini ini aku sama Pakcik yang punya ketik Alhamdulillah Hai jadi maksinya mana masih udah balik Oh ini mengaji tapi kalau aku buat videonya di pantai saja orang tengok besar tapi kalau malam-malam saya kita juga jalan-jalan ya Lontong darat itu kematian lontong darat nanti pagi-pagi pasti pernah kesana kawan-kawan ah kawannya Pak kita lihat agaknya masak sail out sail out ini kalau di Indonesia ini siputan lah jadi ada sayurannya ada kepiting ada terang terus ada enak banget sini guys asli kepiting masak nih dan ini memakai seafood oh my god biasanya di sini tuh asam manis guys ini dia menggunakan bukan minyak ya tapi margarine jadi aromanya oke pakai margarine biar aromanya keluar ya oh my god ini asam manis biasanya guys ya woi sudah nih guys oh my god udah masak cuman dikasih bumbu aja itu kan jadi atanya masanya tinggal manasin saja jadi kalau ini satu satu mangkuk besar ini rm35 katanya untuk dua orang tapi kalau nasi dua tapi kalau saya tak habis Kak ini dua orang aha tiga tiga orang lah ini jadi 35 rm35 untuk dua orang tapi setengah biaya saya iyalah banyak banget ini asli 35 loh 35.000 tuh sekitar 100ribuan lah di sini harga kalau kayak gini guys biasanya Rp60.000 ada yang Rp90.000 ada juga sih hampir sama sih harganya Oh my god hai 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 warna celup tepung hai 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 lo ramai hai hai ok deh semuanya yang suka dengan video ini jangan lupa apa pun itu diberikan ke teman-teman anda kok lagi minum mirulnya supaya aku bisa ya paling tidak bisa membelikan apa-apa untuk Mas Amirul ya kita ini berkawan jadi Alhamdulillah Mas Mirul juga menolong saya diajak menggunakan pakai mobilnya ya masya Allah Mirul full senyum Mirul hari ini tapi hari ini kita makan lagi loh Mirul masih kuat mak ini suasana yang sangat romantik loh berada di apa Mirul kabar sama alesnya sawah sawah dendang oh dendang jadi ini kedai nya berada di tengah-tengah sawah ya oh my god oke aku hari ini akan naik mobil ya yang suka dengan video ini bagikan ke teman-teman anda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys Masya Allah banyak sekali sedulur-sedulur Jawa yang ada di sana guys Mas Toha juga merasa kayak di tempat sendiri ya guys ya kayak pulang kampung gitu kerana kenapa banyak sekali di sana itu pun milik kedai lah orang yang makan di kedai lah orang jumpa kat pasar lah kat mana-mana rata-rata banyak juga orang Jawa dan boleh cakap bahasa Jawa Jawa Malaysia dimana Johor lah macam tu kan tempat memang yang banyak sekali Jawa itu dekat Johor kalau tak salah ya kan nah di sana guys kalau kita tengok ya kan bahasa Jawa dia itu memang pekat dah dia cakap memang macam kabar rewak tu lepas tu banyak sekali juga kawan-kawan saya ataupun subscriber saya juga yang memang boleh cakap bahasa Jawa itu Masya Allah saya seronok sangat lah kalau saya kan tinggal kat Jawa juga saya boleh cakap bahasa Jawa tapi sikit-sikit lah maksudnya yang halus tu sikit-sikit tapi yang kasar okey lah tak apa ya kan nah sebab bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya guys ada bahasa biasa ada bahasa yang agak tinggi sikit lepas tu kepada keraton ataupun kerajaan nah itu beda lagi lah guys ya nah disitu kalau kita belajar lagi-lagi susah macam tu jadi buat kawan-kawan semua yang nak belajar bahasa Jawa boleh macam tu kan nak belajar ataupun nak istilahnya mempelajari semua boleh juga ya kan bahasa yang biasa bahasa yang sedang bahasa yang tingkat tinggi juga boleh macam tu sesuai daripada kemampuan kawan-kawan sekalian oke kawan-kawan sekalian terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai buat teman-teman semua yang di Malaysia terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya guys ya terima kasih banyak supportnya sampai sekarang ini teman-teman masih setelahnya menonton video-video saya ini semoga bermanfaat semoga memberi hiburan buat teman-teman semua terima kasih sampai jumpa video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax